Jajaran Satras Krim Polres Gresik secara maraton terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, termasuk pelaku pembunuh anak kandung untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya. Sementara itu, polisi juga sudah melakukan pemanggilan terhadap istri pelaku. Muhammad Kodat Afalul alias Afan pelaku pembunuhan AK atau Ayrin anak kandungnya diperiksa kejiwaannya oleh psikolog di Ruang Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satras Krim Polres Gresik. Secara intensif, Afan diperiksa sejak selasa pagi hingga sore hari. Selain pemeriksaan tersangka, polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi lain, termasuk keluarga pelaku yang di kota Surabaya. Kasat Reskrim Polres Gresik Ibtu Aldino Primawir dan mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara maraton untuk mengumpulkan bukti pemberkasan sehingga bisa segera dibawa ke kejaksaan. Pemeriksaan kejiwaan diperlukan untuk mengetahui pelaku dalam kondisi sehat atau sedang dalam gangguan mental. Istrinya sedang kita upayakan untuk dihadirkan, karena keberadaannya belum diketahui sampai sekarang. Dan tes kejiwaan itu membutuhkan waktu setapa jam? Kalau tes kejiwaan kita nggak bisa mematuh pada pancamnya, karena tergantung dari psikologi. Sekolah. Terima kasih.